Halo anak-anak semua Selamat datang di channel youtube bu Sherly Silahkan kalian simak video pembelajaran dari ibu dengan baik Dan sampai selesai ya Tetap semangat dan jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bu Sherly hari ini Kita belajar kita tema keempat membahas tentang energi listrik Nah untuk tema keempat ini ibu bagi menjadi dua video ya Nah hari ini merupakan video pertama Kalian simak sampai selesai video ibu dengan baik Agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan mengerti paham betul tentang materi energi listrik kali ini Mari kita langsung belajar saja Yang pertama tentang energi listrik Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran Hantaran ini maksudnya adalah bahan-bahan konduktor ya anak-anak Nah biasanya kalau pada transmisi listrik dari PLN dia menggunakan kabel listrik yang terbuat dari tembaga Nah energi listrik sekarang ini sangat dibutuhkan oleh manusia Apalagi di era globalisasi di mana semua kegiatan manusia dibantu oleh alat dan teknologi digital yang semuanya didupakan oleh listrik Jadi kita tidak bisa lepas dari listrik saat ini ya Nah energi listrik tadi bisa ada karena dihasilkan oleh pembangkit listrik Nah pembangkit listrik ini tenaga pembangkitnya bisa saja dari PLTA dengan air, PLTP dengan bayu, PLTS dengan tenaga surya dan lain-lain Nah pembangkit listrik tadi ini memiliki komponen utama yang membuat tenaga tadi pembangkitnya berubah menjadi energi listrik Komponen itu adalah turbin dan generator Generator tadi nama lainnya adalah dinamo Ya anak-anak jangan lupa ada turbin dan generator yang merupakan komponen utamanya Nah sekarang kita belajar proses menghasilkan listrik pada pembangkit tadi Contohnya aliran airnya pembangkitnya kita pakai tenaga air Atau tenaga angin atau tenaga uap panas bumi boleh ya Nah aliran air tadi ini akan menggerakkan turbin Ya aliran air deras tadi atau air terjun tadi menyebabkan baling-baling turbin tadi bergerak Ketika baling-baling turbin bergerak maka generator atau dinamanya ikut bergerak Karena dinamu dan turbin tadi saling berhubungan Nah pada generator dan dinamu ini terjadilah perubahan energi Dari energi gerak menjadi energi listrik Kemudian ketika energi sudah dihasilkan maka tinggal disalurkan ke konsumen Jadi ini garis besar proses menghasilkan listrik pada pembangkitnya ya Nah khusus di kelas 6 ini Pembangkit listrik yang akan kita pelajari adalah yang menggunakan tenaga air atau PLTA Nah yang pertama kita akan belajar tentang pembangkit listrik mikrohidro Inilah PLTA versi mininya ya nanak Nah pembangkit listrik mikrohidro ini memanfaatkan sumber energi alternatif Dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar Biasanya di daerah pedesaan yang belum mendapat layanan pasokan listrik dari pemerintah Warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri Dengan memanfaatkan aliran sungai atau air terjun di daerahnya Nah kalian perhatikan gambarnya Aliran air ini atau misalnya air sungai atau air terjun ya Dia akan memutar kincir angin Kincir air ini adalah turbin ya nanak ya Semakin kencang arus airnya makin kencang juga turbin ini berputar Nah ketika turbin berputar maka dia akan juga menggerakkan dinamo Dinamo berputar kemudian di dalam dinamo ini terjadilah perubahan Energi gerak yang dari air tadi berubahlah menjadi energi listrik Yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah warga Karena namanya mikrohidro Berarti biasanya hanya cukup memenuhi kebutuhan listrik untuk warga sekitar sungai atau air terjun saja Tidak sampai skala besar ya Hanya beberapa rumah saja Jadi syaratnya aliran airnya harus beras ya Supaya kincirnya berputar dengan cepat Semakin cepat Maka pergerakan generatornya lebih cepat Listriknya semakin banyak Lanjut kita akan belajar Yang PLTA skala besarnya Hampir sama Cuma alatnya lebih canggih ya Bangun-bangunnya lebih canggih Alatnya lebih besar Dan pasokan energi listrik yang dihasilkan juga lebih besar Biasanya mencakupi satu kota Satu kabupaten gitu ya Nah PLTA yang ada di Indonesia Contohnya ada PLTA Jatilubur di Jawa Barat PLTA Singkarak di Sumatera Barat PLTA Musi di Benggulu Nah Ibu akan jelaskan hampir sama saja Misalnya adalah waduk atau dana atau semua yang dibendung ya anak-anak ya Kenapa dibendung? Supaya nanti air yang keluar melalui pintu-pintu air ini sangat deras Semakin deras semakin bagus ya Nah Ketika pintu air dibuka Aliran air akan mengalir deras Nah Aliran air ini terjadi karena airnya turun ya Dari tinggi ke rendah Mengalir deras Kemudian akan menggerakkan turbin tadi Maka cepat turbin berputar Maka generator ikut berputar Generator yang berputar tadi Akan mengubah energi gerak menjadi listrik Kemudian disalurkan ke gardu listrik dan ke transformator Nah transformator ini tugasnya menaikkan tegangan Supaya listriknya bisa mengalir ke rumah-rumah Sampai ke rumah-rumah warga Nah Jadi setelah kita lihat skema dan proses tadi Maka kesimpulannya adalah Perubahan energi yang terjadi pada PLTA Yang pertama adalah energi potensial Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh air Yang bergerak dari tinggi Dari ketinggian Mengalir ke daerah yang lebih rendah Itu kita sebut dengan energi potensial Kemudian Energi potensial air yang mengalir tadi Dia mengalir ya nana Berarti dia bergerak juga Menggerakkan juga turbin Menggerakkan juga baling-baling Sehingga energi potensial tadi Berubah menjadi energi gerak atau kinetik Nah Energi kinetik tadi Dirubah oleh generator atau dinamo Menjadi energi listrik Ya Ini adalah tiga perubahan energi yang terjadi Dari potensial Menjadi energi gerak Barulah menjadi energi listrik Nah Kemudian Setelah energi listrik dihasilkan Maka energi listrik tadi Harus disalurkan ke Penggunanya Ke konsumennya Nah Jalur yang namanya Transmisi listrik Prosesnya Jadi Transmisi listrik adalah Proses penyaluran Atau pendistribusian energi listrik Dari pembangkit ke konsumen Ini gambar transmisi listrik Setelah sederhana Sebenarnya lebih panjang-panjang lagi ya Kabelnya Karena pembangkit ini Biasanya Satu pembangkit bisa menghidupi Satu kota Kalau besar lagi bisa sampai Satu provinsi ya Nah Seperti ini ada Lima titik yang akan kita bahas Anak-anak simak baik-baik Penjelasan ibu Agar mengerti ya Yang pertama Kita bahas pembangkitnya Nah Pembangkitnya ini Boleh PLTA Boleh PLTD Boleh PLTU ya Nah Energi listrik yang dihasilkan Dari pembangkit ini Akan masuk ke nomor 2 Nomor 2 adalah Namanya Transformator Penaik tegangan Jadi tegangannya harus dinaikkan Sampai mencapai 500 kV Atau 500 ribu volt Anak-anak Jadi Senangnya dinaikkan tegangannya Supaya nanti Energi listriknya lebih efisien Sampai ke rumah-rumah Ya Kenapa harus tinggi Supaya arus listrik yang mengalir Nanti tidak terlalu tinggi Ya Nanti setelah sampai sini Nanti akan masuk ke Bandara sotet ya Saluran udara Tegangan ekstra tinggi Ya Nah Kemudian Setelah itu Nih nomor 3 Yaitu gardu induk Atau sering juga menara sotet Ya Sama saja Nanti tegangannya berubah lagi Dari 500 kV Menjadi 20 kV Atau 20 ribu volt Anak-anak Disini ya Ini turun Setelah itu Lanjut ke nomor 4 Nah Nomor 4 ini disebut dengan Gardu distribusi Gardu distribusi Ini juga disebut juga Dengan penurun tegangan Dimana Tegangan yang ada di nomor 3 Tadi Di gardu induk Dimana sotet tadi Adalah 20 ribu volt Ya Nana Sekarang sudah turun Menjadi 220 volt Nah Tegangan ini Sudah sesuai dengan Kebutuhan di rumah Nah Nanti Dari sini Akan disalurkan Ke rumah-rumah Ke industri Lalu jaringan distribusi Di lalu tiang-tiang listrik Ya Kabul-kabul listrik Ke rumah-rumah masing-masing Kalian bisa menyalakan TV Menyalakan laptop Menyalakan lampu Lalu bisa memasak nasi Ya Memanfaatkan energi listrik Yang telah sampai ke rumah kalian Nah Jangan sampai Tegangan di rumah tadi Berbeda Dengan Yang ada Di listrik tadi Misalnya Tegangannya turun Atau alatnya beda tegangan Ini akan menyebabkan Kerusakan Alat elektronik Di rumah kalian Ya Nah ini berbahaya Nah kemudian Penyaluran distribusi listrik ini Tidak selamanya lancar Anak-anak Kadang-kadang terjadi gangguan Yang menyebabkan Mati lampu Atau padamnya listrik di rumah Ya Nah kalau sudah mati lampu Kalian pasti sudah bete Ini Ibu panas Ma panas Mati gaya Udah gak bisa main HP Wifi-nya mati Mama lupa masak nasi Ya Kacau semua ya Kalau sudah mati lampunya Lama Gak Kasian banget nih Karena sekarang Kita memang selalu bergantung Kepada listrik Ya Nah Apa saja penyebab Mati lampu Ada faktor internal Yaitu faktor dari Jaringan listrik sendiri Dari perbagian-bagian Terjadi gangguan Dari pemakitnya Dari jaringan transmisinya Dari gardunya Atau dari tiang-tiang Distribusinya ini Anak-anak Bisa saja terjadi gangguan Kosleting Kebakaran Atau meledak Atau gimana ya Dan juga faktor luar Faktor eksternal Seperti samaran petir Ada pohon tumbang Ada orang kerja proyek Tiba-tiba Kena kabel listrik Putus ya Atau pun ada binatang-binatang Yang hingga Di kabel listrik ini Penyebabkan kosleting Ya Nah Ibu rangkum menjadi Penyebab terganggu Proses penyaluran listrik Yang pertama adalah Tersambar petir Nah petir ini Juga membahayakan Karena kalau tersambar petir Yang pas di jauh Distribusi listrik Kan menyebabkan kebakaran Tapi biasanya Yang mati lampu Daerah sedikit saja Tidak sampai Seluruh kota balikpapan ya Yang kedua adalah Gempa bumi Nah Bincana alam Gempa bumi Dan lain-lain itu Kalau sampai Menyebabkan tiang-tiang listrik Tadi robo Atau ada kabel yang putus Sama saja Menyebabkan mati lampu juga Nah Yang ketiga adalah Pohon tumbang Pohon tumbangnya Harus mengenai tiang Dan kabel listrik ya Kalau pohon tumbangnya Di luar dari tiang Atau kabel listrik Berarti tidak menyebabkan Mati lampu Nah yang keempat adalah Hewan yang menyentuh jaringan Yang menyebabkan Korsleting Misalnya hewan-hewan yang bisa hingga Berarti ya Buru Atau kucing yang lagi naik ke atas Ya Nah ini bisa menyebabkan Korsleting Yang terakhir adalah Gangguan pada jaringan PLN itu sendiri Di pembangkitnya Misalnya Pembangkit Jawa Bali Pembangkit Katim Kaltara Ada gangguan Mati lampu Dia semuanya ya Atau pada PLTD nya Tingkat kotanya Misalnya Ada Kerusakan alat Atau misalnya Gardunya tadi Ada yang terbakar Atau kabelnya Ada yang putus Gitu ya Itu adalah gangguan Dari jaringan itu sendiri Jadi dari faktor internal Nah Anak-anak sudah tahu Penyebab Mati lampu Di rumah kita Jadi Anak-anak harus sabar Ketika Terjadi proses mati lampu Karena Bapak-bapak Pembangkit Bapak-bapak PLN nya Kalau mau baikin Membutuhkan waktu Dan harus Hati-hati Karena ini berhubungan Dengan listrik ya Anak-anak Sangat berbahaya Bagi keselamatan Jadi tidak bisa Buru-buru Mengerjakan Harus dengan sabar Nah Untuk video Part pertama ini Sampai disini saja Nanti Lanjut ke Part keduanya Ibu akan membahas Tentang manfaat listrik Perubahan energi listrik Dan energi alternatif Ya Terima kasih Anak-anak sudah menyimak Video ibu Sampai selesai Ada pesan dari ibu Dari Imam Syafi'i Barang siapa Tidak mau Merasakan pahitnya belajar Dia akan merasakan Hindanya kebodohan Sepanjang hidupnya Ya anak-anak Jangan sampai terjadi Pada kalian ya Ibu harap kalian menjadi Anak-anak yang sukses Menjadi kebanggaan Orang tua kalian Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Anak-anak